Masa aksi kembali mendatangi gedung Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Sempat terjadi kericuan antara masa dengan petugas primo bersenjata lengkap, lantaran ribuan masa aksi berupaya merangsek masuk barikade petugas kepolisian. Masa aksi dari berbagai elemen, Rabu Pagi kembali mendatangi gedung Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ribuan masa melakukan aksi Long March dari kawasan Menteng menuju gedung Bawaslu RI. Sempat terjadi kericuan saat sejumlah masa berupaya merangsek masuk barikade petugas kepolisian. Petugas yang mengetahui hal ini langsung memaksa mundur masa aksi agar keluar dari barikade petugas kepolisian. Alhasil, sejumlah masa aksi pun sempat kocar kacir berhamburan untuk menjauh. Beruntung kericuan tak berlangsung lama setelah petugas primob kembali menambah personilnya untuk menghalau aksi masa. Sepanjang hari Rabu, pengamanan di gedung Bawaslu RI terus diperketat menyusul rencana adanya aksi demonstrasi. Selain memperketat pengamanan, petugas juga memasang kawat berduri di depan area gedung Bawaslu RI.